Ada gak sih? Kan lu anak memilik perusahaan, anak bos. Lu ada gak stigma di dalam kantor tuh kayak lu decide bomba stick satay gitu kayak. Pagi jel. Ini boleh ngomong kasar gak sih? Si ekspor ini tuh kehilangan nyawa dan jati dirinya gitu. Karena kalau kau minjem ke yang ilegal, kamu gak bayar. Gak apa-apa, bisa kabur. Wow, studio hari ini berwarna sekali. Aku senang sekali. Eh, sobat jenius, apa kabar? Selamat datang kembali di Money Language Podcast. Kali ini episode 3. Dimana kita bisa ngulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Dan tentu saja kali ini berwarna. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga tentu saja. Beliau adalah orang yang sangat penting dibalik brand yang kita semua sudah tahu dan kita semua sudah familiar. Dan juga pasti banyak banget dari kalian yang pakai. Atau ya tuh pernah ngeliat lah, semenjak kalian lahir tuh pasti pernah ngeliat. Dia adalah jurnal manager dari brand Export Bags. Dan dia adalah Angel Lukito. Halo, apa kabar Angel? Kabarnya baik, kalau gimana? Baik dong, alhamdulillah. Terima kasih yang udah nyempetin datang ke Money Language Podcast. Yes. Di tengah kesibukan lo. Lo orang Bandung kan, by the way? Iya, orang Bandung. Lahir dan besar di Bandung? Lahir dan besar di Bandung. Bisa bahasa Sunda berarti? Bisa, sedikit-sedikit bisa. Serius? Bisa. Oh, kayak asik. Karena biasanya kan banyak juga orang yang lahir di Bandung, besar di Bandung. Tapi karena sering berpergian kemana-mana, jadi kayak melupakan bahasa Sunda gitu, enggak ya? Enggak dong, bisa dong. Bisa ya? Apalagi kalau misalnya orang ngomong bahasa Sunda, lo ngerti ya? Ngerti. Oke, oke, oke. Tiasa bahasa Sunda ya? Tiasa, tiasa. Oke, lo dulu selama lo menembuh pendidikan, lo tuh besar pengen menjadi apa? Apakah dari pendidikan lo udah kayak diarahkan untuk menjadi bisnis woman kah? Atau mengalir aja gitu? Jujur dari kecil, bokap gue tuh sudah sering membawa gue tuh ke company gitu. Atau diajak kayak misalnya jaga toko, kayak gitu. Jadi sebenernya dari kecil tuh sudah mulai terpapar dengan entrepreneurship dan juga bisnisnya papa gitu. Jadi dari situ semakin terinspirasi juga sih, kayak oh udah gede gue pengen jadi kayak papa gue gitu. Di bawah, literally di bawah? Iya. Jadi jaga di kasir gitu loh. Pasti kecil kayak ngeladanin customer kayak gitu. Oh. Dari kecil. Itu karena lo yang mau atau papa emang udah mau mulai mengarahkan nih kamu nanti gedenya? Bukan gue yang mau sih. Jadi kalau misalnya gue pengen sesuatu gitu, pengen main atau apa, bokap gue kayak, lo ini dulu, jaga toko dulu. Wih, berarti ada PR-nya dulu ya? Selain PR dari sekolah, ada PR dari orang tua juga. Ya gitu, jagain toko dulu deh gitu. Menurut lo, kinerja lo dari 1 sampai 10 dulu berapa? 10. 10? Orang yang butuh kasir mungkin bisa hubungin Angel. Oke. Orang tua, dua-duanya bisnis? Yes. Oke. Papa sama mah, dua-duanya bisnis? Iya. Oke. Kalau papa tuh yang gue tau dulu, emang dari kecil tuh keluarganya memang sudah bisnis ya? Iya. Jadi dulu bokap, berarti kakek gue, kakek gue, kakek gue tuh dulu punya kayak satu toko yang berisi tas semua. Tapi belum memproduksi sendiri gitu. Jadi awalnya dari situ, dan akhirnya bokap gue di umur 17 tahun men-takeover bisnisnya dengan memproduksi tas gitu. Waktu itu berawal dari dua mesin jahit, dan lahirlah ekspor tahun 79. Tahun 79 bokap umur 17? Yes. Oke. Dulu brandnya Butterfly? Nah, dulu tuh awal-awal dinamakan Butterfly karena mesin jahitnya namanya Butterfly. Sebenernya sesimpel itu. Tapi dari situ berubah sebenernya secara nama brandnya. Jadi awalnya itu Exxon, bukan ekspor bahkan. Awalnya Exxon? Namanya Exxon. Tahun 79 itu Exxon? Iya, Exxon. Oke. Itu Exxon, tapi kan sebenernya Exxon itu karena ketidaktahuan ya, papah gue juga. Sebenernya nama Exxon kan nama oil company ada di luar negeri sebenernya. Akhirnya dirubah lagi namanya jadi ekspor. Gitu. Jadi pemikiran papa gue kan, gue nanya nih, pak kenapa namanya ekspor gitu ya. Itu tuh sesimpel Exxon sporty gitu. Jadi ekspor. Exxon yang sporty. Karena awalnya namanya Exxon. Terus karena dia membuat, memproduksi tas yang sporty jadi namanya eksport. Kira-kira gitu lah pas tahun 70-an gitu. Oke, kalau, sorry boleh tau gak kalau nyokap? Kalau nyokap gue tuh sekarang kayak punya butik gitu. Fashion butik. Jadi semuanya bergelut dibilang fashion ya? Bisa dibilang gitu. Oke, I see. Kalau lo berapa bersaudara? Gue 4 bersaudara. 4 bersaudara? Yes. Cowok-cewek, cewek semua? Cewek semua. Dan gue anak terakhir. Lo anak terakhir? Empat-empatnya bisnis juga kah? Anak kedua sampai keempat kita bantu papa gitu. Di family business. Kalau kakakku yang pertama sekarang dia di Jakarta. Fokus sebagai ibu rumah tangga. Oke. Gitu. Berarti kalian bertiga base-nya di Bandung semua nih? Base. Bisnisnya? Yes. Berbisnis di Bandung semua, stay di Bandung? Iya. Oke. Gue mau bahas soal latar belakang pendidikan lo. Itu lo sempat kasih tau gue, lo kuliah di Seattle University. Seattle University. Washington. Oke, lo ambil jurusan? Finance. Itu karena lo yang mau sendiri kah? Lo masuk finance? Atau ada arahan dari keluarga? Sebenernya 50-50 sih bisa dibilang. In a way, waktu itu papa gue juga mengarahkan finance kayaknya bagus deh gitu. Karena menurut beliau tuh dalam berbisnis kita harus understand soal finance gitu. Sebenernya kalau gue sendiri, gue tuh suka banget marketing gitu. Cuman pada saat itu setelah gue pertimbangkan, oke gue belajar finance, fokusnya di kuliah, tapi marketing tuh kayaknya gue bisa otodidak deh kayak gitu. Jadi akhirnya gue mutusin untuk ngambil finance. Dan ternyata setelah gue 4 tahun di ekspor, memang bener sih understanding soal finance tuh sangat penting banget. Iya. Nah, lo tuh dulu emang udah bercita-cita jadi bisnis woman? Atau lo ada pengen cita-cita lain sebenernya? Pengen bekerja di dunia lain gitu? Kalau cita-cita sih, gue dari dulu tuh selalu yang ada di kepala gue tuh adalah gue pengen jadi kayak bapak gue. Dari kecil. Oke, bisnis berarti kan? Berarti bisnis. Oke. Yes, cuman di luar itu gue tuh pengen banget sebenernya punya brand sendiri dan gue yang ngedesain. Karena gue memang seneng estetika, gue seneng fashion juga. Tapi ya itu nanti next step maybe. Sekarang belum? Belum, belum. Oh, belum. Sekarang fokus di ekspor. Oke, tapi di samping gak? Kayaknya untuk sekarang gak wise sih. Iya, masih. Iya, karena gue juga. Your hands full ya? Terus gue sekarang lagi sambil kuliah juga. Lagi ngambil kuliah lagi. Oh gitu? Kuliah full atau short course gitu? Full. Lagi kuliah S2 sekarang. Gitu. Jadi. Hauh ilmu ya? Fokus dulu aja. Iya, iya, iya. Boleh tau gak lo ambil jurusan apa sekarang? Gue sekarang manajemen di ITB. SBM-ITB. Oke. Ngambil master degree gitu. Ya karena untuk karir lo ini kan? Iya. Kayak gue merasa di titik ini tuh seiring dengan si bisnisnya grow, gue juga harus grow gitu as a person. Jadi yaudah deh gue kuliah gitu. Keren banget. Ya inilah, sebuah jenis patut dicontoh. Kalo udah sukses tuh, bukan berarti kita harus berhenti untuk menimba ilmu ya. Kan sekarang lo di ekspor berarti udah dari tahun 2020? Iya. Empat tahun ya? Empat tahun. Empat tahun berarti. Boleh ceritain gak sih gimana awalnya lo bisa bergabung ke ekspor? Eh by the way, buat yang belum tau, ekspor itu satu grup dengan tiga brand kan? Yes. Ekspor, body pack, eager. Oke. Kalo eager itu adventure. Yes. Lebih ke adventurenya. Iya. Body pack, outfit dan lebih cowok kali ya? Bisa dibilang ya? Atau gimana? Sebenernya unisex, tapi emang dia fokusnya ke urban kali ya? Urban ya? Urban. Itu. Oke. Kalo ekspor, kita lebih fokusnya ke lifestyle perempuan, anak muda, ke situ sih. Dan kita emang fokusnya di tas. Gimana? Awal masuk ekspor tuh gimana sih? Jadi dulu awal masuk ekspor itu, di tahun 2019 kan gue lulus kuliah. 2019 terus akhirnya gue join di ager sebagai staff tim finance. Oke. Finance staff. Finance staff awalnya. Iya, oke. Waktu awal gue di situ, selama 3 bulan. Terus di awal 2020, papak gue tuh ngeliat bahwa brand ekspor ini butuh someone yang fokus. Dan memang butuh spirit anak muda gitu ya. Nah akhirnya papak gue nanya nih, Angel mau gak untuk fokus di ekspor? Di situ gue berpikir kayak, wah ini kesempatan untuk gue grow nih gitu. Jujur gue gak mikir panjang ya, ternyata pas udah nyembang. Tapi emang lu mau awalnya? Mau, mau. Gue itu bukan paksaan, jadi memang oke gue mau gitu. Oke. Itu cuma penawaran dari bokap? Yes. Oke. Alasan lu mau kenapa? Karena emang lu pengen mencoba hal baru aja? Iya, karena gue emang defaultnya tuh anaknya seneng pengalaman baru. Oke. Memang seneng banget eksplor hal baru gitu. Jadi gue mikir kayak, oh gue suka fashion, gue suka lifestyle-nya anak muda gitu. Kayaknya seru nih, oke gitu. Oke. Awalnya gitu aja sih simpelnya. Oke. Terus akhirnya selama setelah tiga bulan itu, lo naik langsung jadi ke GM. Iya pada saat itu. Oke. Lo ada gak sih stigma? Sorry kalau lo gak mau jawab gak apa-apa ya. Ada gak sih? Kan lo anak pemilik perusahaan, anak bos. Lo ada gak stigma di dalam kantor tuh kayak, lo decide bomba stick satai gitu. Kayak, pagi jam, anak bos tuh dateng. Ada gak kayak gitu? Walaupun gak lo liat ya, cuma lo ngerasa gak? Sebenernya gak kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Cuman somehow gue merasa kayak all eyes on me gitu. Jadi kalau misalnya performance gue bagus atau performance gue kurang bagus tuh ya orang-orang tau gitu. Kayak menyebar informasinya tuh cepet gitu loh. Kira-kira gitu lah. Karena lo pas masuk langsung dikenal ya, pasti. Iya. Iya, iya, iya. Dikenalin. Dikenalin, betul-betul. Gitu, jadi dikenal gitu sih. Dan menurut lo itu menjadi hal yang positif gak? Oke. Menurut gue pada saat itu, gue jadinya... To be honest ya, gue jadi sangat keras ke diri gue sendiri sih. Karena gue ngerasa kayak gue gak mau bikin bapak gue malu gitu. Dengan kinerja anaknya gitu. Sehingga pada saat itu, terutama pas awal-awal gue di ekspor. Kayak, ya gue trying my best gitu untuk perform lah, let's say. Iya. Kira-kira gitu sih, pas awal-awal. Jadi itu lebih ke jadi, lo jadiin motivasi ya sebenernya? Ada, ada. Ada kesitu juga gitu. Cuman jadinya... Terutama dua tahun awal gue di ekspor tuh, jujur itu masa-masa yang tidak mudah sih buat gue. Karena gue proses adaptasinya tuh banyak banget. Dari gue adaptasi dulunya sebagai pelajar dan sekarang jadi pekerja. Terus juga adaptasi jadi leader. Terus adaptasi pada saat itu tuh harus menghadapi pandemi. Itu dia. Yes, pandemi dan ekspor itu pada saat itu gue bikin strategi untuk rebranding. Itu kan juga sebuah hal yang baru buat gue. Dan gue gak pernah ngalaman itu sebelumnya. Jadi, wow proses adaptasinya tuh banyak banget gitu. Dan disitu dikemas dengan, oh anak owner gitu. Gue harus perform nih gitu. Itu tuh sebenernya di kepala gue aja. Sebenernya bokap gue tuh gak pernah yang kayak, Angel harus gini, Angel harus gitu. Enggak. Itu tuh di kepala gue doang sebenernya. Kayak gitu. Tapi itulah sebuah proses lah. Ya. Iya, iya, iya. Dilaluin aja sih gitu. Wah itu, itu yang pengen gue bahas banget sih. Karena untuk seorang fresh graduate. Yang belum pernah bekerja di perusahaan. Bahkan di bidang itu lo belum pernah sama sekali kan? Gak pernah. Belum pernah sama sekali. Dan ada pressure tersendiri untuk lo. Karena lo diutus oleh bokap. Iya. Untuk melanjutkan perusahaan bisnis keluarga. Dan lo harus menghadapi COVID. Iya. Gue cuma bisa ngebayang. Bahkan gak kebayang sih perasaannya gimana. Lu gimana? Kenapa lo memutuskan untuk rebranding di saat pandemi? Di saat orang-orang lain pada nge-save duit. Iya. Kenapa lo memutuskan untuk expand malah? Oke. Jadi sebelumnya kita bahas dulu ya. Kenapa export harus rebranding. Iya. Jadi awalnya itu memang ada penurunan secara performance bisnis. Itu tuh udah dari 5 tahun sebelum gue di-export. Gitu. Jadi ada sebuah penurunan. Dimana yang kita tangkap adalah. Oh. Si export ini tuh kehilangan nyawa dan jati dirinya gitu. Oke. Ibaratnya brand itu tuh identitinya tuh kurang jelas gitu. Kebayang gak? Nah. Jadi disitu gue melihat salah satu solusinya. Bukan hanya gue sih. Gue dan tim ya. Dan pada saat itu juga gue dibantu sama agency branding. Konsultan. Namanya Pot Branding. Oke. Buking banget buat tim Pot Branding by the way. Terima kasih Pot Branding. I love you. Mereka tuh udah jadi kayak. Kakak-kakak gue sih pada saat proses itu. To be honest ya. Proses seru sih. Anyway. Akhirnya kita memutuskan untuk rebranding itu menjadi salah satu strategi. Untuk export tuh bisa ketemu lagi dengan jati dirinya. Oke. Jadi brand ini tuh punya identitas lagi dan punya nyawa lagi. Kira-kira gitu. Dan pada saat itu perubahannya bukan hanya rebranding aja. Tapi juga restrukturisasi. Restrukturisasi jadi dari sisi timnya. Oh itu juga berubah? Iya. Timnya karena akhirnya dengan brand DNA yang baru. Kita juga harus align dengan timnya juga sih. Terus align itu juga pada saat itu ada perubahan pemindahan PT. Jadi sebelumnya tadi lo bilang kan under namanya PT Egerindo. PT Egerindo itu consist of Eger, export sama body pack. Oke. Tapi pada saat pandemi kita ngeliat bahwa dengan kita satu PT dengan Egerindo. Brand export dengan body pack ini tuh gak bisa agile. Gak bisa apa ya secara bisnis tuh gak bisa lincah gitu. Body pack? Iya export dan body pack. Oke. Nah pada akhirnya kita memutuskan untuk kita pindah PT. Bikin PT baru sendiri. Namanya PT 23 itu export dan body pack. Gitu. Supaya geraknya lebih lincah. Gitu. Nah jadi tadi pertanyaan lo kan kenapa berani kita expand pada saat pandemi gitu kan. Betul. Nah justru yang gue belajar dari bokap gue tuh bilang kalo lo membuat sebuah keputusan, membuat sebuah strategi. Lo tuh harus namanya berpikir counterclockwise. Berpikir terbalik. Oke. Kayak gitu. Gue mulai dapet gambaran ya sih. Iya. Oke. Karena pada saat itu justru bokap gue ngeliat bahwa strategi yang lo bikin si rebranding ini tuh bakal works untuk jangka panjang nih. Mumpung orang-orang lain lagi nahan, lo gas. Karena kita ya bersyukurnya masih ada ibaratnya modalnya, modalnya ada sih gitu. Nah itu yang paling penting. Iya. Karena gak semua orang punya model yang cukup kan. Betul. Iya. Apalagi saat itu gitu. Aku bersyukur ya kita pada akhirnya ada sih modalnya itu gitu. Orang-orang pada ngertanya lo gas gitu. Justru kalo gue mikirnya gitu. Nah gue jadi terinspirasi. Iya sih kita udah memikirkan ini mateng-mateng kenapa kita gak gas aja gitu. Dan kita ngerasa juga yakin nih semuanya bahwa ini bakal works gitu. Jadi ya why not gas gitu. Oke. Jadi counterclockwise itu kalo yang bisa gue pahami ya. Iya. Jadi intinya berpikir terbalik kayak reverse psychology gitu ya. Jadi kayak disaat orang-orang lain misalnya berpikir di momen ini lo harus A. Tapi lo di momen ini malah B. Iya. Gitu kan intinya. Tapi bukan berarti tanpa perhitungan ya. Betul. Maksudnya tentunya kita udah juga memperhitungkan resiko-resikonya. Terus juga posibilitas apa aja, trade-off yang harus kita siapkan gitu. Itu kita udah perhitungkan semuanya. Dan juga strategi rebranding ini kan semuanya based on data ya. Jadi data driven lah kayak gitu. Dengan keputusan kita rebranding tuh memang udah yakin gitu. Secara data memang harus melakukan ini. Jadi kenapa enggak gitu. Memang pasti ada resiko ya. Pasti ya. Ada sesuatu pasti ada resikonya lah. Tapi ya aku bersyukurnya disupport juga sih sama pihak manajemen juga papa untuk oke gas gitu. Keren. Itu yang ada hal menarik juga ya dari statement lo yang gue pengen gue tanya. Kan keputusan di branding itu adalah keputusan lo kan? Iya. Ide-nya lo lah. Iya. Dan tim. Betul. Dan dibantu oleh tim juga tentu saja. Pasti. Gimana caranya lo bisa meyakinkan bokap lo untuk rebranding? Eh sorry sebelumnya ekspor tuh sebelumnya udah pernah rebranding juga gak? Beberapa kali. Beberapa kali? Yes. Jadi ekspor itu dari tahun 79. Berarti kan umurnya sampai 2024 tuh udah 45 tahun ya bro. Nah udah 8 kali rebrand. 8 kali rebrand? 8 kali. Oke. 8 kali rebranding. Sebenernya upaya rebranding ini tuh yang gue tangkep ya dari manajemen sebelumnya adalah upaya untuk membuat brand ini tuh terus relevan dengan zamannya sebenernya. Mungkin ada yang apa ya. Pasti setiap kali rebranding ada hal-hal yang akhirnya kita pelajari terus ya. Enggak selalu semuanya tuh memang mulus-mulus aja dan semuanya memang 100% tepat gitu. Tapi pada saat di rebranding yang terakhir ini. Kita itu pertama kolaborasi sama konsultan. Konsultan branding gitu. Terus kita juga sebelum akhirnya memutuskan rebrand kita coba analisa secara internal maupun kita ke customer juga. Kita melakukan kayak riset ke customer gitu. Pain-poinnya mereka apa. Terus juga apa yang ekspor tuh bisa provide as a brand kayak gitu. Jadi secara holistik kita riset sebenernya core problemnya apa. Akhirnya keluarlah strategi rebranding ini. Nah dari situ bokap gue tuh. Bokap gue sebenernya orangnya sesimpel. Lu punya data gak gitu. Lu punya reasoning yang kuat gak nih untuk kita rebrand lagi yang ke-8 kali gitu kan. Oke berarti bokap lo tuh pengen yang penting adalah datanya. Iya. Oke. Lu punya data lu punya kuasa lah ya gitu ya. Dan gue yakin gitu. Kalau buat dia make sense. Ya gas gitu. Yang menurutnya menurutnya make sense ya waktu itu ya. Ya karena data yang lu berikan juga ya bagus untuk brandnya kan dan make sense juga kan. Gitu sih. Oke oke oke. Lu berarti ini bukan our topic sih. Ini masih topik tapi ini gak penting aja sih. Lu kalau misalnya. Apa? Gua malu deh nanya. Lu kalau misalnya. Kayak lagi ngobrol gitu sama bokap lo. Sama petinggi gitu ya. Sama petinggi kan lu serumah ya. Iya iya. Lu kayak. Gimana sih apakah kayak. Bos. Saya mau kamar dulu ya bos gitu. Atau kayak. Oke. Apa? Biasa aja. Kalau ngomongin kerjaan deh gitu. Di rumah. Apa lu di rumah gak ngomongin kerjaan? Sering sih ngomongin kerjaan di rumah. Cuman kadang kalau misalnya gue udah capek ya. Kan. Udah misalnya nih gue pulang. Pulang kantor. Terus di rumah terus ngomongin kerjaan lagi tuh kadang capek ya. Iya. Ya gue ngomong aja sih. Kayak. Jangan ngomongin kerjaan dulu boleh gak gitu. Oh. Soalnya biasanya bokap lo yang. Ngeajakin ngomongin kerjaan dulu kan. Biasanya bokap gue gitu. Atau kadang gue juga yang nanya sih. Itu juga bisa. Iya. Cuman. Ya tadi kan lu bilangnya manggil bos gitu gak juga ya. Iya. Oh gak ya. Biasa aja. Oh iya ya. Gue gak tau siapa tau mungkin tetep manggil bos gak ya. Tapi kalau lagi meeting di kantor ya gue gak nyebut pah gitu. Enggak. Professional ya. Takutnya semuanya manggil pah juga kan. Pah ini aku mau gaji bulan ini pah gitu. Enggak ya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Kita ke produk ekspor yang udah ada disini aja kali ya. Yes. Oke. Boleh lo jelasin sedikit gak ini. Kenapa lo memutuskan untuk men-showcase ekspor yang ini. Produk yang ini. Oke. Yes. Jadi gue tuh diminta untuk ngasih lihat produk ekspor yang most favorite. Oke. Most memorable sama satu lagi tuh yang paling sering dipakai ya. Ya kan. Nah jadi kita bahas satu-satu. Oke. Oke. Yang pertama ini adalah yang most memorable kali ya. Most memorable. Eh kelihatan gak? Kelihatan ya. Kelihatan gak? Oke. Nah jadi kalau kas ini tuh eh boleh gak sih di majuin sedikit? Majuin ya. Eh ngerubah. Gak apa-apa ya. Oke. Boleh ya teman ya. Oke kita majuin. Nah ini. Ini tuh seperti yang gue tadi udah bilang ekspor tuh kan umurnya dari tahun 79. 79. Ini tuh adalah seri logo ekspor yang paling pertama. Jadi 79 tuh line up-nya ini salah satunya? Iya. Eh maksudnya di era itu ya. Di era. Di logo yang pertama. Kan tadi gue bilang ekspor udah dibering delapan kali kan. Ini tuh masih logo yang pertama. Oke. Jadi kalau kita lihat dia udah apa ya. Udah mulai berubah ya. Tapi dia masih kuat loh sampe sekarang. Dan kayaknya bahannya masih sama ya. Masih kuat semuanya. Sama-sama materialnya nilon. Iya materialnya sama gak sih? Iya nilon. Nilon ne? Iya. Oke. Nah ini tahun 79. Dan pada saat itu si series macho ini tuh disukain banget sama customer. Kenapa? Jadi salah satu jadi ikonik juga. Jujur gue gak tau. Sorry. Oke. Tapi cerita yang gue dengar ini tuh disukain banget intinya gitu. Oke. Iya. Mungkin emang dulu trendnya gini kali ya? Iya. Desainnya unik sih menurut gue. Desain tas yang unik sih. Terus kayak di belakangnya juga ada tempat buat naro barang, naro laptop, naro file. Mungkin jaman dulu file kali ya. Iya. Gitu. Terus ini tuh sebenarnya masih, dia tuh logonya masih yang pertama. Itu gak keliatan ya? Semoga keliatan. Bisa di zoom kali ya? Oh keliatan. Terus ini logo ekspor yang pertama. Itu logo ekspor yang pertama. Supersec ekspor gitu. Oke. Ini atasnya kulit ya? Atasnya kulit. Gitu. Nah ini yang the most, tadi gue bilang the most memorable. Iya. Dan namanya juga, ini macho ini adalah tipenya? Exporting tipe macho. Series macho. Series macho. Iya. Oke. Betul. Terus ini juga ada sih. Ini juga most memorable juga. Oke, ini apa? Kenapa memorable? Ini masih logo yang pertama. Ini by the way guys, gue tuh sering banget nyariin tas ekspor di jaman dulu. Karena pengarsipan kita tuh gak ada. Gue sedih banget deh. Jadi tas-tas kita yang tahun 70-80, kita tuh gak ada arsipnya. Nah makanya gue tuh aktif dari beberapa tahun lalu tuh nyari orang-orang yang masih punya tas ekspor. Nah sobat jenius, kalau misalnya kalian yang nonton ini punya tas ekspor yang jaman-jaman dulu, yang dari, mungkin line up ini ya, ada juga. Iya. Kalian bisa hubungi, langsung hubungi lo aja? Atau gimana? Boleh deh ekspor, sosial medianya ekspor atau gak sosial media gue. Iya, iya, iya. Buat arsip juga ya. Kalau ekspor, add ekspor bags. Kalau gue add angelokito. Iya. Kalau misalnya memang kalian masih punya tas-tas ekspor yang jaman dulu, boleh banget guys, sangat berarti buat kita. Iya, iya. Mungkin orang, lebih ke orang tua, orang tua anak jaman sekarang kali ya, yang nonton ya. Nah ini nih logo yang jaman dulu tuh. Oke, masih sama ya kayak yang maco ya? Sama, sama yang maco. Karena ini kan masih satu era. Oke. Ini series maco juga atau bukan? Bukan, bukan. Gue suka banget sih sama tas yang ini, karena dia kayak detail gitu. Betul, ada logo di sini ya ekspornya. Ada logo di pinggir, terus dia ada detail satu aksen warna yang gak pink. Kayak gue ngerasa desainernya tuh mikir gitu, kayak ini kita apain ya biar lucu gitu. Iya. Buat gue tuh hal-hal detail gini tuh menarik banget. Iya, iya. Kayak gitu. Dan kalau dilihat dari ekspor yang series sekarang, desainnya tuh gak banyak berubah ya sebenernya? Nah, jadi sebenernya tas ekspor yang after rebranding, kita itu inspirasinya dari siluet-siluet klasik ekspor yang dulu gitu. Jadi memang inspired kan? Iya, iya. Makanya kalau kita lihat logo ekspor yang sekarang tuh masih, dia kan kayak bulat gini ya? Ini tuh kan kayak logo-logo klasik gitu. Iya. Jadi bagaimana kita mencoba ngerespon DNA ekspor yang, apa ya, yang dari dulu sudah terbangun, kita aplikasiin di desain yang sekarang gitu. Oke. Jadi desain-desain ekspor yang sekarang tuh tetap ada sense of klasiknya. Entah sih kalian nyadar atau enggak ya, tapi itulah yang kita lakuin dalam ngedesain. Ada sense of klasiknya tetap. Oh, baru tau gue jadi maksud dari logo ekspor yang sekarang tuh emang inspired by klasik ekspor desain ya sebenernya, logo desainnya. Logonya iya, terus juga desainnya pun ya gitu. Desain produknya juga ya berarti ya? Iya. Tetap ya? Ada sense of klasiknya. Tapi dipaduin juga sama, apa ya, purkinessnya ekspor yang sekarang gitu. Makanya warna-warnanya juga cukup berani, tas lu yang lu lagi pake kan gitu ya. Iya, ini dia. Terus favorit aku sih aku pake dari, aku TKB. Oke, sekarang kita kesini ya. Iya. Berarti guys, apa ini isinya? Ini baju gue sih sebenernya. Baju ganti, tadi kalau misalnya temen-temen mau ngomong baju ganti. Sebenernya kosong soalnya ini juga, ini kan kosong. Iya, jadi anyway, ini tuh duffel bags, duffel bags ekspor. Kenapa ini tuh favoritnya gue? Karena pas ekspor rebranding tahun 2021, ini tuh salah satu produk duffel bags yang pertama kali launching. Gitu. Iya, dan secara warna, ini kan warnanya biru. Warna biru ini tuh adalah core colornya ekspor. Core colornya ekspor tuh warna hijau sama biru. Nah birunya tuh biru ini. Bener-bener persis ini. Oke. Iya, dan gue tuh suka banget sama warna birunya, gitu. Selain itu juga si duffel bags ini banyak menemani traveling gue. Asih. Iya, itulah. Dan lo sengaja emang pake ini karena lo suka juga ya? Iya, gue memang suka banget sih. Terus dia fungsional karena kan dia bisa di tank-tank gini, tapi ada ininya juga. Ada apa sih? Nih, ini tuh buat gendong. Oh, bisa lo jadi backpack gitu. Iya, bisa digendong. Kayak gitu sih. Multi purpose aja dia. Ini mostly buat traveling kan sebenernya? Sebenernya bisa buat traveling, bisa buat olahraga. Terus banyak temen-temen gue juga yang pake tas ini tuh buat sehari-hari. Oke. Buat kerja kayak gitu. Oke. Iya, jadi buat anything tuh sebenernya bisa-bisa aja sih ya. Iya, bener. Iya, iya, sesuai kebutuhan aja. Oke. Gitu. Berarti ini memorable banget karena ini adalah tas series pertama di era seorang... Rebranding. Angel. Rebranding seorang angel. Iya, tas duffles bag pertama. Ini masih keluar gak? Masih dong. Masih ya? Masih. Masih sampai sekarang ya? Tapi sorry banget, warna yang biru ini udah gak ada. Kenapa? Karena kita memang sengaja ada limitnya. Emang sengaja warna biru ini dibikin limited? Enggak juga sih. Tapi maksud gue memang untuk warna-warna tertentu tuh kita gak terus produksi terus. Supaya orang tuh ada kayak sense of cuma gue lagi yang punya. Iya, iya, iya. Mengerti, mengerti, mengerti. Ini tas sehari-harinya seorang angel. Tas yang paling tadi memorable. Memorable ya? Favorite, sorry. Favorite. Favorite, favorite. Terus yang paling sering dipakai. Kalau yang paling sering dipakai ya inilah. Oh, gue pikir ini gak ya? Kalau ini lu buat bepergian aja ya, traveling ya? Lu traveling. Oke, kalau ini sehari-hari. Kalau gue ini sehari-hari tuh gue pakai ini. Jadi tas ini tuh namanya tas daily casual tote pack. Jadi dia bisa jadi tote bag, tapi dia juga bisa jadi backpack. Oke. Kadang kan kalau misalnya kita kerja tuh kadang butuh looks yang lebih formal gitu ya. Gak kebayangkan maksud gue. Kebayang. Kita bisa pakai tote bagnya. Tapi kadang misalnya kita lagi hektik pengen lari gitu misalnya gitu. Gejar apa atau gak. Naik motor misalnya. Nah itu bisa pakai sih backpacknya. Oke. Terus juga banyak kompartemen untuk minum. Ada dua. Di depan ada isi aksesnya. Jadi menurut gue tas ini tuh sangat-sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari sih. Iya, iya, iya. Terus dia di dalamnya juga memang ada space khusus untuk laptop. Dan space-nya gede nih kalau kalian lihat. Cukup besar. Jadi bawa barang banyak tuh bisa banget gitu. Anyway, ini pas sehari-hari gue tuh ini. Daily Casual Tote Bag. Daily Casual. Namanya Daily Casual Tote Bag. Yes. Oke. Tote Bag. Tote Bag. Tote Bag dan Backpack. Yoi. Oke. Asik, kasih, kasih. Ngomongin soal bisnis lagi nih, Jel. Kita balik lagi ke bisnis. Tadi kan produk udah ya. Kita ngomongin ke bisnis. Selain lo memikirkan ekspektasi bokap pas lo melanjutkan bisnis, ada khawatiran lain gak saat lo memulai melanjutkan bisnis ini? Yang jadi concern gue pas awal ya. Terutama pas awal-awal terjun di ekspor, betul kata lo, gue takut apa yang gue kerjakan mengecewakan bokap gue. Karena segitu dia tuh udah ngasih gue kepercayaan gitu. Kasih gue kesempatan. Karena kan brand ekspor itu bisa dibilang baby-nya dia ya. Itu kan brand pertamanya dia waktu mau 17 tahun gitu. Iya, betul. Gue bener-bener kayak harus take care of it gitu. Lo mikir kesana berarti ya? Banget, banget gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang gue khawatirkan adalah, Apakah orang-orang tuh bisa gak ya menerima visi dan direction gue gitu? Karena kan ini bener-bener, duh, apa, whole new ideas gitu. Rebranding, dan sebagainya itu semua hal yang baru gitu. Apakah mereka bisa gak ya nerima visi gue gitu? Itu kekhawatiran gue juga sih. Sebagai anak yang waktu itu belum punya pengalaman. Gue juga paling muda. Oh, lo paling muda di situ? Pada saat itu iya. Ada sih satu orang lagi, cuman tim desainer lebih muda setahun dari gue. Tapi sisanya, lebih tua dari gue semua. Itu, lebih senior. Itu sih. Itu kekhawatiran gue. Nah, berarti gimana cara lo bisa meyakinkan mereka? Bahwa ya lo bilang di situ gitu? Yang gue lakukan ya, yang pastinya ya gue kasih lihat bahwa gue tuh sungguh-sungguh gitu. Gue sungguh-sungguh dan memang gue jadi orang yang ibaratnya ya paling apa ya, menunjukkan keseriusan gue lah gitu dalam setiap proyeknya gitu. Jadi mereka juga ngerasa, oh ini tuh dia beneran serius nih gitu untuk melakukan sebuah perubahan. Terus yang kedua, gue juga banyak melibatkan atau bertanya sebenarnya. Jadi, ya ini tuh proyek ini tuh jadi part of proyek mereka juga. Jadi, sharing ownership. Ya, oke. Gitu. Oke, jatuhnya lo kerja ya bareng-bareng, milik bersama gitu lah ya intinya. Iya, karena bisa dibilang ya memang gue juga, kita saling membutuhkan nih. Gue butuh insight lo juga sebagai orang yang lebih senior gitu. Jadi, gue juga di situ memposisikan diri gue ya sebagai memang anak baru. yang sebenarnya misinya pengen punya perubahan, tapi ya gue memang belum punya skill-nya gitu. Gue belum punya pengalaman nih. Ayo dong bantuin gue. Kira-kira gitu lah. Jadi, cara gue gitu sih pada saya itu. Jadi, banyak melibatkan teman-teman juga untuk bantuin dong. Ayo kita bareng-bareng yuk pikirin. Gitu lah kira-kira. Oke. Tapi, denger dari cerita lo ini. Kayaknya lo adalah orang yang deket sama tim lo ya? Iya sih, kalau ya bisa dibilang gitu. Oke. Gimana caranya lo bisa membuat sikap itu? Sedangkan kan lo leader nih. Gak semua leader kan bisa deket sama timnya. Sebenernya, sedeket-deketnya pasti tetap ada batasan ya. Pasti. Gitu. Jadi, batasan tuh tetap ada. Ya, gue selalu memikirkan bagaimana posisi mereka aja sih gitu. Dalam segala keputusan gue gitu. Kalau di posisi mereka, apa ya yang mereka rasain gitu. Kira-kira. Iya, iya, iya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya di case-nya export. Salah satu hal yang misalnya gue lakukan adalah. Kita tuh dalam satu tahun ada beberapa kali tim bonding. Gue sengaja nih bikin event. Kayak libutan bareng. Terus itu bikin event apalah games di mana. Terus kita makan-makan bareng. Terus akhir tahun ada all day night. Kayak hal-hal gitu tuh yang membuat kita jadi semakin tidak berjarak. Dan komunikasinya juga jadi lebih lancar gitu. Oke. Jadi hal-hal kayak gitu juga gue lakuin sih. Itu kalau misalnya dari sisi eventnya. Terus yang kedua yang menurut gue penting juga adalah. Gue tuh mencoba untuk open for feedbacks gitu. Jadi gue gak mau jadi orang yang apa ya. Semaunya ya gitu. Tapi gue juga pengen dengerin nih. Masukan-masukan dari teman-teman tuh apa kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi ada sebuah apa ya bonding juga gitu. Iya sih. Karena gue gak merasa gue apa ya. Gue kan gak punya pengalaman bro gitu. Gue tuh gak punya pengalaman. Masih belajar. Jadi justru gue tuh butuh insight-insight dari teman-teman. Feedbacks apa yang kira-kira gue bisa lakuin. Untuk nge-improve kita semua gitu. Iya. Kayak gitu. Hebat sih lo masih bikin kesana. Keterbukaan itu sih. Ada situ juga. Gue rasa itu membuat mereka jadi ada trust juga ke gue gitu. Gitu. Hebat sih lo nge-build trust tuh dari situ. Dari sisi humble lo. Lo bisa nge-build trust. Itu hebat sih. Gak semua pengen bisa kayak gitu loh. Semoga ya. Itu yang gue rasa sih gitu. Gak tau ya mungkin lo harus interview tim gue. Bener gak gitu. Tapi tenang ekspor. You're in good hands. I see. Oke. Dan kalau untuk cara lo memimpin. Lo ada prinsip tertentu gak? Atau mungkin yang bisa di-share ke orang-orang yang mungkin sekarang lagi menjalani bisnis. Yang sedang memimpin timnya atau karyawan. Gue punya dua prinsip. Prinsip gue itu. Yang pertama adalah. Stay go block. Jadi orang yang. Ya lo tuh gak merasa diri lo tuh paling pinter gitu. Mau di apapun posisi lo. Ya lo stay go block. Stay go block itu dalam arti. Lo selalu punya keinginan untuk. Mau belajar dari siapapun gitu. Kadang kita tuh dapet insight-insight yang bagus tuh. Misalnya dari. Someone yang kita gak expect gitu. Gitu. Prinsip stay go block. Tuh menurut gue working di gue lagi. Gue setuju banget sih. Gitu. Iya. Gue tuh bersyukurnya. Dulu gue di ekspor. Mengawali tuh sebagai orang yang. Bukan ekspor kan. Gue tuh bener-bener gak punya pengalaman apa-apa. Jadi dari awal tuh gue nge-build diri gue. Gue tuh jadinya pengen belajar terus gitu. Karena ya gue memang belum punya pengalaman. Jadi. Nanya. Eh gimana ini tuh. Gimana gitu. Jadi belajar terus gitu. Ternyata sampai sekarang punya prinsip itu tuh. Ngebuat. Apa ya. Membuat gue. Jadi. Terus grow. Ya itu sih. Jadi stay. Stay go block gitu. Dan orang-orang juga jadinya tuh seneng gitu. Seneng. Dengan. Bukan seneng ya gimana ya. Mereka ngerasa didengar juga gitu. Iya. Gak segala sesuatu tuh ya angel-angel-angel aja gitu. Terus yang. Itu yang pertama. Stay go block. Karena. Jadi kita terus. Harus haus. Mau belajar terus. Setuju. Haus mau belajar terus. Menurut gue penting banget. Itu anggap gue kayak kita. Selalu jadi kertas kosong lah ya. Selalu jadi kertas kosong. Yang selalu harus. Haus akan tulisan di dalamnya gitu. Iya. Terus. Yang kedua. Adalah. Berbagi ownership. Jadi dalam setiap proyek itu. Ya berbagi ownership. Jangan cuman leadernya doang yang punya ownership. Tapi. Tim lu juga harus punya ownershipnya gitu. Jadi pada saat proyek ini. Berjalan dengan baik. Ya ini tuh karena kita bersama. Begitu juga kalau misalnya enggak. Ya kita bareng-bareng gitu. Oke. Karena gini bro. Banyak yang gue perhatiin ya. Dalam sebuah leadership tuh. Jadi one way direction gitu. Maksudnya dari atasannya aja. Pokoknya gini. Ya lu harus nurut gitu kan. Ya harus nurut. Kadang tuh jadinya tim tuh tidak punya ownership jadinya gitu. Oke. Jadi enggak punya ownership. Ya udah gue lakuin. Tapi mereka tuh enggak bener-bener setuju sebenarnya sama proyek itu. Atau enggak mereka tuh enggak bener-bener apa ya. Willing to effort more disitu gitu. Tapi kalau ini ownershipnya bareng-bareng. Kita tuh bisa loh enggak expect. Tim kita tuh bisa jadi wah keren-keren banget lah gitu. Hasil-hasilnya tuh keren-keren banget. Enggak nyangka. Serius. Oke. Itu tuh yang gue pelajari sih. Lu pernah enggak ngerasa karena lu stay untuk lu selalu nanya gitu. Selalu nanya. Selalu haus akan ilmu gitu. Lu nanya sana sini. Lu pernah enggak dianggap kayak lu kok jadi leader? Enggak tahu apa-apa sih gitu. Pernah enggak? Sebenarnya gini ya. Yang dimaksud tuh lebih ke. Yang pasti ya kita harus punya goalnya dulu gitu. Goal and vision itu tuh harus punya. Karena kan itu yang ngedirect kita dan tim juga semuanya gitu. Semua harus tahu arahnya kemana. Bukan berarti. Tadi term stay gue belok tuh jadi kayak. Gue enggak tahu lagi gue mau kemana gitu. Enggak kayak gitu bukan. Jadi tetap harus tahu directionnya kemana. Cuman. Dalam prosesnya itu. Kita tuh jadi orang yang terus harus haus pengen belajar. Dan ngedengerin insight dari orang lain gitu. Karena kadang tuh kita kalau udah di level tertentu. Kita tuh ngerasain diri kita yang paling bener. Menurut gue itu tuh penyakit gitu. Iya, iya. Karena kita tuh belum tentu yang kita pikir tuh paling bener gitu. Iya betul, setuju. Walaupun pada akhirnya kita yang mengambil keputusan ya. Setelah kita mendapat insight dari A, dari B, dari C. Jadi kaya gitu keputusannya tuh. Oke disini. Tetep. Kita kan harus yang make a decision kan. Dan harus yakin juga. Dan harus laras dengan goalsnya. Tapi. Sebelum itu. Proses si stay goblok ini. Itu yang membantu kita untuk mendapatkan insight yang lebih rich aja. Menurut gue gitu. Oke. Lo pernah gak nanya ke. Tim loh. Maksudnya ke karyawan lah. Pernah gak nanya. Ada suatu hal yang gak tahu. Dan lo. Memberanikan diri untuk nanya ke mereka gitu. Pernah lah. Nah. Nanya. Mungkin. Maksud gue itu kali ya. Yang kayak pas lo nanya ke mereka. Kayak. Ada gak. Sempet perasaan kayak. Aduh nanti. Gue dikira. Bosnya gak tahu apa-apa nih gitu. Kalau gue nanya ke mereka gitu. Ada gak. Kepikiran itu. Apa gak ada. Karena gue dulu sempet. Buat bisnis juga. Dan gue ada sempet ketakutan itu. Jadi gue mending gak nanya ke mereka. Walaupun kalau nanya ke mereka tuh. Gue tahu mereka tahu. Lebih tahu dari gue gitu. Ada hal yang mereka lebih tahu dari gue. Tapi gue kadang-kadang. Gengsi gitu. Oke. Sebelumnya sih. Sebelum nanya. Pasti gue ngeriset sendiri dulu ya. Jadi. At least understanding gue tuh gak nol banget gitu. Gue nanya bukan karena kayak. Lu ajarin gue dong gitu. Kayak. 100% ajarin gue gitu. Tapi lebih ke. Mungkin. Mengkonfirmasi hal-hal. Yang mungkin. Mereka kan lebih expert ya. Di bidang itu gitu. Jadi. Mungkin ada hal yang gue gak paham gitu. Gue tanya ke dia. Tapi bukan yang kertas kosong banget gitu loh. Jadi lebih ke. Tapi gue tuh udah reset dulu sendiri gitu. Oh iya iya iya. Gue udah belajar sendiri. Stay comfortable kan bukan berarti. Cuman kita belajar dari orang. Tapi kita juga melakukan. Belajar sendiri gitu. Kayak gue kuliah lagi itu. Sebagai bentuk gue ngerasa. Gue harus. Enhance myself gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi. Paling nggak kita udah usaha dulu. Kalau udah mentok. Baru mungkin kita lebih ke. Kita udah punya datanya. Tapi kita mungkin lebih discuss aja kali. Eh lo bener gak sih. Menurut lo gimana gitu kali ya. Iya. Keren 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 keren. Oke. Itulah cara memimpin seorang angel lo kita. Saudara saudara. Saudara jenius. Keren sih. Ini patut di contoh. Gue juga banyak belajar dari lo. Karena dari tadi kita sudah. Pembicaraannya yang. Yang mungkin. Berat berat kali ya. Ya at least buat gue lah itu. Kayak. Sangat banyak ilmu. Yang masuk. Dalam satu waktu gitu. Jadi kita. Kali ini akan ice breaking dulu. Kita akan bermain games. Ini games emang. Games apa ya. Bonding gue saat gue di. Cambridge University of Pamulang. Ini adalah TPA. Tes pengetahuan angel. Tuh ben pada. Tepuk tangan langsung. Tanpa disuruh. Thank you Rich Papi. Oke. Jadi. Disini. Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenernya pertanyaannya gak jauh beda sama top. Bahkan masih ada di topik kita. Oke. Topik pencerahan kita. Tapi disini kalau misalnya. Pertanyaannya sudah dilontarkan. Gue meminta lo. Untuk menjawabnya dengan cepat. Oke. Oke. Nanti setelah itu baru kita. Mungkin bisa bahas dikit gitu. Tapi. Gue mau. Ngetes. Kecepatan lo dalam menjawab pertanyaan. Dengan tepat. Oke siap. Oke siap. Mau. Siapa duluan yang ambil. Gue. Oke. Tapi ini gak hanya ke diri lo sendiri ya. Oh iya ya udah lu udah. Iya. Apa gue terus aja ya. Gue terus aja ya. Oke. Gue terus aja. Pertanyaannya. Lo mana? Wess. Oke. Lewakan TV. Kebalik. Memiliki bisnis itu sulit jika? Lo gak passionate. Oke. Memiliki bisnis itu. Oke. Boleh kan? Boleh. Boleh. Gak ada yang gak boleh. Iya. Kenapa? Awalnya kan lo gak passionate kan? Iya. Makanya sulit. Awalnya sulit. Oke. Tapi kan passion itu. Lama-lama akan tumbuh lah ya. Iya. Jadi kenapa menurut gue bisnis itu pada akhirnya ya akan lebih mudah dijalankan pada saat kita passionate. Karena yang gue hadepin pada saat berbisnis itu pada akhirnya masalah tuh datang setiap hari gitu. Jadi challenge tuh bener-bener datang setiap hari. Gimana kalau kita gak passionate kita harus ngadepin masalah yang datang setiap hari gitu. Karena tuh bisnis tuh menurut gue sedinamis itu gitu. Nah jadi I think akan lebih mudah dijalankan kalau kita passionate, kita suka dengan apa yang kita jalanin. Setuju. Kebayang lagi. Iya ya. Kalau misalnya kita gak passionate tuh kalau ada masalah males ngatasinnya. Aduh gue gak suka lagi ditambah ada masalah gitu kan. Iya ya ya. Kalau misalnya bisnisnya lancar-lancar aja tuh kayaknya yaudah gue gak suka tapi gak ada masalah aman lah gitu ya. Karena lu suka ada sesuatu yang lu perjuangkan. Betul, setuju, setuju, setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yes. Pertanyaan kedua. Pemilik bisnis yang baik adalah mereka yang? Paling sedikit ngambil uang. Paling sedikit ngambil uang. Itu kata mama gue sih. Oke, paling ngambil sedikit maksudnya? Bingung ya. Oke, jadi yang mama gue pernah bilang gitu ya. Oke. Sebagai bisnis owner itu, lu harus menjadi orang yang paling wise dalam mengelola keuangan. Simpelnya gitu sih. Jadi pada saat misalnya kita membuat budgeting dan sebagainya, lu tuh harus bener-bener wise gitu. Intinya itulah. Kan biasa kalau misalnya di korporat tuh, misalnya kalau misalnya kita pergi dinas luar, biasanya tuh kamar tuh dipisah-pisah gitu, antara leader sama ini gitu. Iya, iya. Kalau gue mah, udahlah barengan aja, sayang gitu. Oke, tapi bukannya emang udah ada alokasinya ya? Contoh, contoh. Kenapa? Biasanya kalau kayak gitu udah ada alokasinya kan? Iya, emang udah ada alokasi dananya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bareng dengan kos yang lebih kecil, kenapa enggak? Misalnya gitu. Oke, jadi nantinya alokasi itu akan bisa dialko, dananya akan bisa dialkoasiin ke? Ke hal lain. Apa aja gitu. Contoh kayak gitu. Kita udahlah, sayang, ngapain gitu. Dan banyak hal lainnya, itu hal yang paling simple lah ya. I see. Gitu, contohnya gitu. Oke, paham. Kalau udah dikasih contoh gue kayak, oh iya ya. Iya, gitu. Oke, oke, oke. Next. Berhutang itu tidak salah, asalkan? Bukan pinjol. Oke. Berhutang itu tidak salah. Ke instansi yang terpercaya. Yes, harus yang terpercaya. Enggak maksud gue disini pinjol itu karena, pinjol yang dimaksud tuh adalah, ada teman-teman gue yang ke instansi yang salah, jadinya dia, wah itu kegulung si uangnya dia gitu. Jadi bunganya gak make sense, terlalu besar sampai pada akhirnya, jadinya, ya dia kelilit hutang ya gitu. Susah bayar. Menurut gue, jangan sampai gitu sih. Ya kalau memang berhutang yang wise, yang memang tepat tujuannya, dan instansi yang benar, itu gak masalah. Tapi disini yang gue maksud adalah, pinjol yang tidak bertanggung jawab gitu loh, bro. Yang abal-abal lah ya. Iya, sekarang. Berhutang itu tidak salah jika. Jika bisa bayar. Itu betul sekali. Itu betul sekali. Jika bisa bayar. Itu betul sekali. Itu juga iya sih. Iya, iya, iya. Jadi coba buat gue dua itulah. Dua itu ya, oke, oke. Yang asal bisa bayar sih itu, kayak prinsip pertama berhutang ya. Iya. Iya, iya. Jadi main setnya kita di awal udah tahu bahwa, oh ini akan kebayar nantinya. Karena kan kadang, dalam berbisnis juga mungkin, kita membutuhkan modal ya. Dimana kadang kita berhutang, misalnya ke bank, misalnya yang bank yang terpercaya. Tapi kita udah tahu prediksinya, bahwa kita akan bisa membayar balik itu, misalnya di tahun keberapa. Pada saat company kita sudah grow. Ya, sama bisa bayar kan berarti. Iya. Yang hutang itu sebenarnya butuh plan sih. Iya, of course. Harus ada plan-nya. Iya, jadi sebenarnya, hutang itu boleh, tapi harus dengan planning yang baik. Kita harus tahu, keundi sepuluhan kita. Dan tujuannya betul. Betul sekali. Untuk teman gue yang masih ngutang. Oke, next. Tolong bayar hutang. Oke. Oke, last question. Satu kata yang terlintas ketika mendengar kata uang. Freedom. Freedom. And responsibilities. Cuma satu ya. Gak boleh, harus milih ya. Ya, menurut lu yang paling... Ya, freedom sih. Oke, yang paling tepat itu freedom. Iya. Oke, kenapa freedom? Kenapa freedom? Karena dengan kita, ya kita punya uang, kita financially stable, kita lebih punya banyak option sebenarnya kan. Misalnya nih, contoh kita sakit. Kita bisa punya opsi untuk rumah sakit yang di... yang A, B, C, atau bahkan misalnya kalau punya uang lebih bisa keluar negeri misalnya. Itu kan opsi. Iya. Atau misalnya kita juga bisa punya kebebasan untuk memilih, kita mau liburan kemana. Betul. Simple kayak gitu. Iya, jadi lebih banyak opsi lah ya. Iya. Kalau one word, yaitu. Freedom. Lebih tepat mendeskripsikan uang buat lo itu adalah freedom. Iya. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Apa? Tapi jadi dua. Boleh gak? Boleh lah, gak apa-apa. Tapi yang utama, yang menurut lo paling tepat, menurut lo freedom. Freedom and responsibilities. Jadi ada sebuah tanggung jawab juga. Gue tuh punya values yang diturunkan dari bokap gue sebenarnya. Namanya tuh bless and blessing. Jadi nama holdings kita tuh namanya BNB Incorporations. Itu dari bless and blessing. Iya, bless and blessing. Artinya adalah kita diberkati, kita diberkati atau diberkahi untuk menjadi berkat juga untuk orang lain. Jadi pada saat kita, let's say, dikasih berkat misalnya adalah uang misalnya dari Tuhan gitu ya, rezeki gitu ya. Berarti kita juga punya responsibilities untuk memakai uang itu biar bisa jadi bermanfaat buat orang lain, buat sekitar kita gitu. Jadi I think, bukan cuma buat kita doang, tapi buat orang lain juga gitu. Jadi menurut gue, uang itu bukan hanya freedom tadi, tapi juga kita harus bertanggung jawab untuk menggunakannya. Kira-kira gitu sih, menurut gue. Bagus sih. Yang gue dapet dari bapak gue. Bagus, bagus. Keren, keren. Iya, jadi responsibility-nya tuh lebih ke ya kita bisa bertanggung jawab sama apa yang kita dapatkan, yaitu uang itu, sama gimana caranya kita memakainya dengan bijak kan. Iya, karena gue ngerasa kita dikasih uang itu tuh juga bentuk kepercayaan dari Tuhan sih menurut gue. Iya, setuju. Karena gak semua orang tuh bisa dapat that opportunity gak sih? Iya, iya, setuju, setuju. Menurut gue. Iya lagi. Iya kan? Gak semua orang. Setuju. Oke. Jadi freedom and responsibility sih. Iya. Menurut gue. Oke. Selesai sudah podcast-nya? Enggak. Gak selesai games-nya. Rich Papi boleh diambil lagi. Thank you, Rich. Kenapa sih Rich Papi? Anda tidak tahu. Ada yang gak tahu Karel. Karel Williams. Lo gak tahu sosok seorang Karel. Tapi dia gak pernah mau in frame sih sama kayak ya podcast-podcast flanken kadang-kadang cuma tangannya doang. Sorry Rich Papi. Oke, nanti kita berkenalan. Dia ponakannya Rich Brian. Oke. Kalo gue kan Rich Beneran gitu. Yes, Rich person gitu. Jadi gak bercandain juga. Itu doa aja buat gue sendiri. Oke. Kita balik lagi ya. Kita ngomongin lagi soal bisnis. Kalo dari segi financial masalah yang dihadapin saat itu apa dan gimana lu bisa overcome itu semua. Oke. Jadi pada saat pandemi itu memang secara industri ya keseluruhan tuh mengalamin penurunan kan. Dan kalo dari ekspor sendiri sangat terdampak of course. Karena kita dulu terkenalkan sebagai tas sekolah. Dimana pas pandemi orang-orang pada gak sekolah. Tidak sekolah. Offline kan. Pada di rumah gitu. Jadi wah itu kita secara sales memang drop banget. Gitu. Dan kita juga pada saat itu kalo boleh jujur kita banyak jadi naro barang tuh di inventory. di barang. Karena gak terjual. Kita gak prepare for pandemic bro gitu. Kita kan prepare-nya ini untuk ya sales seperti biasa gitu kan. Nah jadi itu menjadi sebuah masalah yang cukup besar sih buat ekspor pada saat itu gitu. Nah jadi challenge kita dari sisi financial adalah kita nyetok banyak aset kita di inventory. Dimana susah terjual juga. karena lagi pandemi gitu. Iya betul. Terus at the same time kita juga pivoting rebranding. Dimana somehow kita juga butuh modal untuk menyukseskan si rebranding ini. Karena kan rebranding banyak bro yang harus dikeluarin secara dana dari sisi kita harus riset pasar. Kita kolaborasi sama yang tadi konsultan. Terus kita juga mulai penetrasi pasar kita butuh biaya marketing. Itu juga butuh dana sebenarnya. Nah jadi pada akhirnya pada saat itu kita bikin strateginya kita jalan paralel. Jadi tim fokus untuk ada yang flash out barang entah bagaimana caranya itu. Karena kita harus butuh cash masuk. Flash out barang itu berarti menjual? Menjual barang. Mungkin dia memang jadinya diskon ya barangnya. Supaya lebih mudah terjual. Terus kita juga sebarin ke channel distribusi yang lebih luas lah intinya pada saat itu. Dengan berbagai macam cara. Tapi at the same time tim juga ada yang fokus untuk yang rebrand. Proses rebranding ini. Nah disitu memang pada akhirnya kita butuh tambahan dana sih pada saat itu. Investasi lebih. Oke berarti tetap sebenarnya waktu itu tetap kesulitan dana ya? Kekurangan dana ya? Betul. Betul. Kita tadi kan tadi udah gue ceritain kan. Jadi kita jalan paralel. Tapi memang pada akhirnya itu ada injek dana dari investor juga sih. Untuk mendanai our rebranding. gitu. Ternyata working. Iya ya untungnya working ya. Alhamdulillah. Dan untungnya juga ada investor sih ya. Yes. Iya ya ya. Nah itu kan kebantu banget sama salah satunya sama investor lah ya. Selain kalian dan tim ada investor juga gitu untuk membantu dari segi financial. Kalau misalnya nih kita berandain-andain. Misalnya saat itu gak ada investor yang membantu. Lo ada plan B gak? Atau mungkin lo ada kepikiran pengen mungkin berhutang pinjem uang kemana gitu untuk melanjutkan brand ekspor? Iya. Sebenernya itu kan dalam dalam berbisnis ini yang gue yang gue tau juga ya. Kebetulan gue juga belum pernah mengalami hal itu ya untuk berhutang gitu. To be honest belum pernah. Tapi logikanya pada saat kita membuat sebuah plan yang kita yakini sekali itu tuh kenyataannya kita butuh dana kan. gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengeksekusi kalau gak punya dananya? Berarti kan pertanyaannya adalah dananya ini mau didapetin dari mana? Kalau memang gak ada investor berarti kita bisa pakai cara lain yaitu dengan berhutang ke bank. Gitu. Tapi dengan yang tadi kita udah sempat bahas ya kita juga harus tau bahwa hutangnya itu memang bener-bener bisa dibayar. Bisa dibayar. Jadi memang bisnis klannya harus bener-bener kuat dan udah bener-bener teranalisa ini tuh kapan akan bisa kita kembalikan ke bank. Karena kan bunga juga terus bergerakan gitu. Jadi I think pada saat analisanya bener why not untuk pada akhirnya mungkin alternatif lain adalah dengan berhutang. Tapi jangan ke yang yang tidak yang gak jelas tapi yang memang jelas I think gak masalah sih. Gak masalah ya. Memang harus gitu. Betul. Iya mau gimana lagi ya. Iya mau gimana lagi. Dibanding bisnisnya bungkus kan. Iya. Kadang soalnya gue percaya juga sama yang namanya momentum. Dalam berbisnis itu ada juga apa ya momentum ini tuh gak akan lu dapetin nanti. Sekarang. Kalau enggak lu gak dapet tuh timing itu misalnya. Yang tadi bokap gue bilang orang-orang semua pada nge-rem lu gas. misalnya gitu ya. Pikir counterclockwise. Iya. Nah itu tuh semua. Ya udah keberanian gitu. Dan akhirnya berhasil ya. Iya. Iya lah. Berhasil ya. Nah itu ini penting sih. Mungkin soalnya gue tanya kayak gitu soalnya mungkin ada atau banyak sobat jenius yang lagi mulai bisnis. Mungkin bahkan bisnis sendiri tapi ya lagi mengalami itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian gak bisa mendapatkan investor seperti ekspor pada waktu itu ya kalau misalnya kalian udah pikirin plannya baik-baik sih gak ada salahnya untuk pinjam kan ke bank. Asalnya jelas aja. Plannya jelas sama lembaganya juga jelas. Betul. Gitu. Oke. Dari tadi kan kita udah ngomongin soal financial dan juga hutang-hutang. Dan kita sekarang akan lebih baik kita mengundang seseorang yang profesional yang udah paham banget di bidang ini langsung aja kita sambut Certified Financial Planner dari OneShield inilah dia Kak Uli Savitri. Halo Kak Uli apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih di datang ke sini ya. Thank you juga udah diundang. Sama-sama. It's an honor loh untuk kehadiran seorang Kak Uli Certified Financial Planner. Bisa aja. Padahal dari tadi tuh aku di belakang layar dengerin Kak Angel cerita sama Kak Mario tuh seru banget. Seru banget ya? Justru aku banyak belajar dari Kak Angel. Banyak banget. Keren banget. Iya, kita juga pasti dari tadi udah banyak belajar ya? Nah, tapi kita ini mengundang Kak Uli untuk karena kita mau membahas soal salah satunya hutang. Hutang secara ya dari sudut pandang seorang yang sudah ahli lah di bidangnya. Gitu. Karena Kak Uli sendiri ini Jadi sih ahli berhutang gitu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Cuma lebih ke financial. Financial. Oke. Iya, iya. Karena kan orang-orang kan kayaknya stigmanya itu adalah hutang itu berbahaya. Iya. Takut ya? Iya, takut. Takut gitu. Kayak ngutang. Kayak ngutang tuh ih, lo ngutang loh gitu. Kayak ngutang tuh buruk gitu. Kayak ngutang tuh buruk gitu. Padahal kan sebenarnya enggak kan. It depends. Nah, itu dia. Itu yang mau kita bahas. Karena kita dulu kan sempet apa ya, kita sempet belajar bareng ya waktu itu di Brunei Darussalam waktu itu ya. Iya. Sama di Harvard juga kan. Benar, benar-benar. Cabang Brunei. Terus Angel, kalau lu belum tahu ya. Mungkin Sobat Genius belum tahu juga. Gue dan Mbak Uli sempet satu angkatan waktu itu ya. Iya. Di Harvard. Harvard. Harvard Chuduk. Kita sempet belajar juga tentang financial. Oke. Kak Uli langsung aja. Gue, manggilnya gue lu gak apa ya? Gue lu lah. Supaya kita kan sama Sobat Genius satu level. Sama-sama belajar. Iya, gue lu. Dan manggilnya Kak, Mbak, Teh. Kakak aja kali ya. Kakak ya. Soalnya Teteh kan ini ada nih. Teteh Angel. Terima kasih ya. Oke. Nah, Kak Uli. Tepat pertanyaan langsung aja to the point nih. Tadi kita udah, gue dan Angel juga udah ngebahas soal berhutang untuk keperluan bisnis. Nah, kalau dari sudut pandang Certified Financial Planner, itu baik gak sebenarnya? Oke. Boleh atau enggak kali ya? Iya, mungkin gitu ya. Boleh atau enggak deh? Boleh atau enggak. Soalnya, apa namanya, kalau kita ngomong baik, buruk kan kesannya judging ya gitu. Kalau kita ngomongin utang, sebetulnya kalau dari sisi finansial tuh, boleh gak sih? Boleh. Tetapi, sebenarnya clue-nya udah dikasih nih sama Teteh Angel tadi. Uang artinya apa? Freedom sama satu lagi responsibility. Nah, kalau kita ngomongin utang, itu perlu ada responsibility-nya. Responsibility-nya apa? Bisa bayar kembali, utangnya bisa dilunasin gitu. Jadi, kalau kita mau ngomongin soal bisnis gitu ya, boleh gak sih saya berutang untuk bisnis gitu? Nah, boleh. Dengan syarat, apa aja nih syaratnya? Satu, tujuannya udah clear. Mau ngapain nih? Ngambil utang. Apakah, kalau kayak Teteh Angel kan buat rebranding ya, jadi, clear gitu. Ini uangnya nanti buat rebranding gitu. Tapi kalau misalnya, aduh, aduh saya mah belum segede Teteh Angel nih bisnisnya gitu. Oh, mungkin bisa buat nambah modal, atau buka cabang baru, atau buat apa, nambah bahan baku gitu kan, atau nge-hire karyawan baru gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang perlu diperjelas dulu. Jadi, bukan soal, kayaknya aku bisa ngambil utang deh. Yaudah, aku ngambil utang. Enggak, enggak kayak gitu. Jadi, pada saat kita mau berutang, yang perlu ditentukan adalah satu tujuan bisnisnya apa dulu. Gitu, itu satu. Betul. Tujuannya dulu untuk apa. Jadi, enggak sembarangan nanti dapat uang, tapi malah dipakainya bukan buat bisnis. Malah buat yang lain-lain gitu kan. Itu khawatirnya. Terus, yang kedua, apalagi nih, kalau, saya punya guru nih ya, yang di episode sebelumnya tuh, Mas Budi gitu kan. Kalau guru saya selalu ngajarin gini, pada saat kita berutang, itu, lawannya itu bukan kita punya kolateral, atau jaminan. Tapi lawannya itu apa? Cash flow. Aliran uang kita gimana gitu. Karena, kenapa sih harus cash flow? Kan kita, tujuannya, pinjem uang gitu ya, berutang, terus, mesti dibayar lagi dong, bertanggung jawab kan gitu. Nah, dibayarnya pakai apa? Ya, pakai cash flow itu gitu. So, bisnisnya tuh, cash flow-nya harus positif. Bukan cash flow negatif gitu. Jadi, against cash flow, kalau minjem. Itu aja sih. Terus, yang ketiga, intinya apa ya? Harus bertanggung jawab ya. Karena, kita sebagai, bedanya nih ya gitu. Mungkin kalau saya, karena saya bukan bisnisman gitu ya, saya minjem uang, tiba-tiba saya gak bisa bayar, yang rusak nama siapa, nama saya aja nih gitu. Tapi, kalau saya minjem uang, untuk bisnis saya, it means kan, saya bawa nama baik bisnis saya. Terus, saya di perusahaan, bukan cuma sendirian kan. Kayak Tante Angel kan, pasti ada komisaris, ada siapa, ada siapa gitu. Ini semua nanti namanya, bisa jadi buruk gitu. Kita itu yang perlu hati-hati lah, kalau berhutang dalam berbisnis. Jadi, boleh gak? Boleh, tapi, tek, tek, yang tadi dia itu, mesti clear dulu gitu. Intinya, tujuannya apa? Iya, harus dipikirin matang-matang. Benar, pikirin matang-matang. Nah, tadi, kalau yang Kak Uli bilang, contoh, salah satu, kasusnya, tadi case-nya adalah, minjem uang, untuk modal. Yes. Anggeplah, misalnya ada seseorang, yang mau pinjem uang, untuk modal bisnis, tapi kan bisnisnya, belum dia mulai nih. Dan, sebenarnya dia udah tau nih, oke, kalau misalnya, bisnis gue, gue pinjem uang, untuk bisnis, misalnya, jualan makanan, anggap lah. Dan, makanan gue sehari, terjual sekian. Dalam kurun waktu sekian, gue akan bisa, membalikin uangnya. Nah, tapi kan, penjualan kan gak nentu. Itu, gimana cara mengatasinya? Kalau penjualan kan, penjualannya ya. Iya, belum tau kan, dapet berapa naik turun gitu ya. ini kalau, buat teman-teman, atau sobat jenius nih, yang baru mau mulai bisnis gitu ya, mau bikin, let's say, apa deh, saya jago masak nih gitu, bikin risol gitu. Terus, oh saya mau bikin risol deh gitu, jual ke teman-teman kantor. Kalau dari saya sih, sebelum berutang, pakai dulu nih, dari modal sendiri. Gitu. Lihat dulu, karena kan tuh jual makanan kan, berapa sih modalnya, gitu. Sejuta juga saya rasa, harusnya cukup ya. Karena, kalau kita, baru mau mulai bisnis, sebetulnya kita tuh, jangan selalu merasa, aduh saya gak punya uang nih, saya gak bisa mulai bisnis gitu. Eh, sebentar gitu. Kamu punya deh, kamu pasti punya sesuatu gitu. Coba lihat, sekitar, sekitar sobat jenius, ada apa nih? Oh ternyata saya di rumah, panji udah ada, kompor udah ada, terus apa namanya, alat-alat, semua buat bikin risol tuh, udah ada gitu. Cuma tinggal kurang apa nih, kurang buat beli bahan, sama kurang buat, kemasannya gitu. Kan perlu higienis dong kan, gitu kan. Terus dia gitu, gimana ya caranya? dihitung aja. Oke, buat bahan sama ini, butuh 500 ribu dulu kali ya, kita piloting dulu deh, cobain dulu. laku berapa banyak nih, gitu. Jadi, sebelum kita berutang, tes dulu. Tes dulu, cobain dulu skala kecil. Skala kecil, cobain, abis berhasil, oh laku nih abis, coba seminggu, 500 ribu modalnya, let's say jadi 50 porsi gitu ya, modalnya 1 ribu perak gitu. Terus minggu depannya naikin lagi, jadi 750 ribu, atau sejuta gitu. Terus naikin, ketika sampai sudah, apa ya, istilahnya momentum, udah pendek gitu nih, oh, aku udah jualan tiap hari, selama 3 bulan, ternyata tiap hari tuh, selalu sold out. Dan sudah mulai, banyak customer-customer, yang bertanya, jualannya, jangan disini aja dong, buka cabang dimana, gitu. Dan juga bisa dikira-kirakan, jualan perharinya berapa. Mungkin kalau bahasa kerennya, bisnis plan ya, tapi ini, sebenarnya, kita udah punya, datanya nih, perhitungannya, kira-kira, laku berapa sih, tiap harinya gitu. Nah, dari situ kan akhirnya jadi, keluar nih, tujuannya apa, apakah kita mau menambah, porsi yang dijual setiap harinya, atau bisa jadi, untuk buka cabang baru. kalau udah clear tujuannya, boleh minjem. Karena apa, pada saat, kita mau berhutang, untuk bisnis gitu ya, katakan, ya kita ke bank lah ya, jangan ke yang ilegal-ilegal nih, kita ke yang legal-legal aja gitu. Bank itu pasti nanya, kamu proyeksi bisnisnya mana? Betul. Kamu butuhnya berapa? Gak bisa ujuk-ujuk, saya jualan risol, tapi terus, minjem 100 juta. Banknya nanya dong, itu buat apa? risol wajil. Tapi dia kan bingung gitu kan, tuh sekali gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh, sabar ya? Sabar. Sabar, jangan mau buka tuh langsung, megah gitu. Ada strateginya, ada strateginya, ada strateginya, piloting, dan pada saat coba-coba ini, jangan cuma coba-coba ya, tapi, coba-cobanya tuh, ada strateginya sebetulnya gitu, udah ada rancangannya, kemudian, hasilnya itu di data, nah, kalau bank liatnya dari mana, kan, kalau kita sekarang jualan, udah jarang tunai ya, kayaknya udah pake kris gitu ya, bank itu pasti akan nanya, mana, ininya, bukti pembukuan transaksinya, jadi gak bisa tuh, saya dateng ke bank, terus, bank-bank, aku minjem dong, 10 juta gitu, kenapa? Oh sih, tiap hari omsetnya tuh, udah di 12 juta, gak bisa cuma modal, ngecap doang, gak bisa, sumpah demi Allah, saya malu gitu, gak bisa ya, gak bisa, terus kayak, kamu jujur ya, gak bisa, gak bisa, bank itu pasti, datanya mana aja, iya, harus berdata kan, transaksinya mana gitu, bahkan, yang kandilai kan transaksi perbankan ya, bukan, sekedar pembukuan, karena kalau pembukuan perusahaan kan, ya you know lah ya gitu, masih ada celah untuk di, apa, dipercantik gitu, tapi kalau, transaksi dari perbankan kan, bener-bener yang, orang bayar, langsung pake kris gitu, kecatat berapa banyaknya, gitu, oke, oke, iya sih, itu, aku juga baru tau tuh, mungkin, baru nyadar gitu ya, kalau misalnya ternyata, sebelum minjem, kita coba dulu pake uang sendiri, dan dari sekarang kecil dulu, tujuannya, ya untuk, supaya kita tau, nantinya kalau kita minjem, kita bisa, bisa gak, mampu gak untuk, mengembangkan bisnisnya lagi, dan bisa bayar gitu, jadi, apa ya, istilah kerennya, mungkin kalau di startup, startup sekarang tuh, bootstrapping, pake kantong sendiri dulu, jadi, bisa gak sih, bisa sih, tapi gue mesti berhemat nih, jadi kayak biasa, gue makan sehari, tiga kali mungkin, karena gue butuh modal, buat dagang risol ini, gue sehari makan sekali aja, gitu, tapi kelebihan uangnya, kita pake dulu, buat dagang, ini sebenernya berkaitan, sama yang tadi aku, ditanyain pas lagi TPA itu, owner yang baik itu, adalah orang yang ngambil, cash paling sedikit, karena kalau kita, mindsetnya adalah, pengen ngembangin bisnisnya, kita akan pake, keuntungan uang kita tuh, untuk diputer lagi, di bisnisnya, dikembangin gitu, maksudnya kesitu sih tadi, iya, iya, oke, bener itu bener, kalau ada siapa ya, mungkin Sobat Genius, bisa googling ya, kalau gak salah tuh, namanya Simon Sinek, itu salah satu, coach and motivator bisnis, beliau tuh bilang gini, leaders eat less, gitu, leader itu makan terakhir, oh makan terakhir, makan terakhir, ini ngambil duit kan, makan kan ngambil duit kan, sebenernya, lebih sedikit, makan lebih sedikit, makan terakhir, makan terakhir, it last and less juga sih, karena, kalau bos, bener-bener bos ya, dia pasti mikirnya tuh gini, antara, aduh gue mau, beli sepatu baru, atau gue, bisa, ngegedein, bisnisnya, pasti pengen gedein bisnis, bener, bener itu, ya kan, tapi kalau misalnya, ngomongin soal, bisnis, make sense lah ya, kalau misalnya kita, berhutang gitu, Angel juga, udah sempit kita, udah kita omongin juga tadi sama Angel, kalau misalnya untuk keperluan pribadi, nah ini pasti, Sombat Genius juga, mungkin pernah mengalami, atau tahu, teman-teman yang berhutang, untuk keperluan pribadi, sebenernya sumber, gini, sumber pinjaman kan banyak ya, ada lembaga, yang tidak terakreditasi, ada lembaga yang terakreditasi, ada perorangan, nah, untuk in general dulu, menurut Kak Uli sendiri, kalau untuk, hutang konsumtif itu gimana, daripada dengan Kak Uli? Boleh atau enggak gitu ya, oke, hutang konsumtif, nah, balik lagi ya, kalau saya tuh, bukan aliran garis keras yang, kalau gak punya, yaudah jangan beli gitu, gak juga sih gitu, karena apa, kita kan, tidak semua, sobat jenius juga gitu ya, lahir dengan, lahir di keluarga sultan gitu kan, gak semuanya seperti itu, jadi, kalau misalnya, kita lagi, apa ya, ibaratnya menata hidup lah gitu, pasti pada satu titik, kita akan butuh, menggunakan fasilitas utang, nah, tapi fasilitas utangnya, again, balik lagi, sebenarnya terlepas, apakah itu untuk bisnis, atau untuk konsumtif, kita perlu clear dulu nih, tujuannya buat apa, let's say, kalau konsumtif, saya cerita diri sendiri aja lah ya, saya punya, ngambil KPR nih, kredit pemilihan rumah, kalau saya gak ngambil KPR, kapan saya punya rumahnya? Iya, 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 perlu dibantuin gitu kan, tapi, pada saat saya ngambil KPR gitu ya, ya, saya udah tau, bahwa saya udah ngitung nih, dari penghasilan saya, maksimal cicilan utang yang bisa saya bayar, berapa sih? 30 sampai 35 persen, dari income bulanan, jadi saya udah ngitung, oh cicilan KPR saya tiap bulan segitu, masih oke, masih masuk, bahkan masih ada, sisa gitu, masih banyak lah sisanya sebetulnya, jadi, kita udah make sure itu gitu, nah, itu satu, terus yang kedua, pertanyaan Kak Mario ya, minjemnya kemana nih gitu kan, kalau tadi Tengel kan sempet, ngasih contoh bener banget ya, jangan sampai kita minjem sama yang, ilegal-ilegal, walaupun, somehow ya, di luar sana tuh, justru ada loh, oknum-oknum yang justru, kayak ngompor-ngomporin orang-orang, kamu minjem aja ke yang ilegal, karena kalau kamu minjem ke yang ilegal, kamu gak bayar, gak apa-apa, bisa kabur, bisa ganti nomor handphone aja, jangan, jangan, ada yang ngompor-ngomporin gitu? ada, ada, pantas banyak yang terjebak ya, banyak yang terjebak gitu, karena apa satu, aku yakin ya, semua agama ya, mau agama apapun juga, pasti ngajarin, kalau kita utang tuh, harus tanggung jawab, dibayar lagi, itu satu, terus yang kedua, aku percaya namanya karma ya, jadi kalau kita, kan kalau kita utang, terus gak bertanggung jawab, kan jadinya karmanya jelek ya gitu, takut lah nanti, takutnya apa, kecelakaan lah, penyakit lah, apalah kayak gitu-gitu, iya gak tenang, gak ada kedamaian gitu kan, kayak gitu, nah terus, yang paling menyeramkan, kalau kita meminjam pada lembaga-lembaga yang ilegal, mereka itu kan tidak ada etikanya ya, satu tidak ada etika, yang kedua tidak ada pengawasnya juga, karena tidak diawasikan, izinnya tuh sebenarnya abal-abal gitu, jadi ketika katakan saya berhutang nih sama mereka, terus saya telat bayar, mereka tuh bisa melakukan cara-cara yang, mungkin sebetulnya bahkan tidak sesuai dengan hukum gitu, bisa neror, bisa apa namanya, kayak yang sempat banyak terjadi kan, dipesenin makanan online, padahal saya gak pesen, tapi terus saya harus bayar sama abangnya gitu, hal kayak gitu lah, itu satu, terus yang kedua, ini yang Sobat Genius, mungkin perlu realize ya, kalau zaman dulu, kita pinjam offline, datanya itu kan pasti, ada yang ditanyain tuh, emergency kontaknya siapa gitu, biasanya kan kita taruh orang tua, atau pasangan, atau saudara gitu kan, pada saat kita telat bayar, yang akan dikejar adalah emergency kontaknya kita, tapi yaudah, cuma emergency kontak yang kita daftarin aja, itu dulu, dulu, nah sekarang begitu aplikasi, peminjaman ini digital, pada saat kita buka aplikasi tersebut, dan register, tanpa kita sadari nih ya, biasanya, itu ada pop up tuh muncul, Anda bersedia, aplikasi ini mengambil data-data semuanya, nah itu, jadi makanya kadang, aku gak tau mungkin, Teng Angel sama Kamario pernah ngalamin, tiba-tiba ada SMS atau Whatsapp, masuk, eh tolong bilangin sama temen kamu, si A utangnya dibayar ya, terus kita bingung, ini siapa gitu, kok bisa dapet nomor saya, karena si aplikasi itu, mengambil data-data dari handphone kita, tapi itu biasanya aplikasi-aplikasi yang ilegal kan, aplikasi-aplikasi yang ilegal, sebenarnya ujung-ujungnya salah kita ya, iya, jadi kita tuh benar-benar harus aware, itu satu, nah terus, ini udahlah ya, pokoknya mah udah blacklist lah, jangan lah yang ilegal-ilegal ini, jangan lah, kita ngomongin yang legal, utang konsumtif, sama yang legal ya, berarti sama siapa, satu, sama bank, udah pasti, terus, yang kedua, sama lembaga, fintech-fintech juga bisa gitu, tapi again yang memang legal, dan diizinkan sama OJK, secara lembaga, secara produknya, mungkin kalau paling gampang, kartu kredit gitu ya, kartu kredit, terus, kredit tanpa agunan, KTA, atau, pay letter, nah itu yang clear-clear aja tuh gitu, kenapa maksudnya clear, ketika kita mengambil fasilitas-fasilitas ini, aturannya tuh disampaikan di depan, dan biasanya karena mereka lembaga keuangan, yang diawasi oleh OJK gitu ya, mereka juga punya kewajiban, mengedukasi kita sebagai calon konsumennya, jadi pada saat kita buka produk, itu pasti diedukasi juga gitu, ada yang, biasanya kan keluar dokumen, terus kita mesti baca, nah itu jangan cuma detik aja, tapi beneran dibaca, satu-satu gitu, terms and condition, ya bener-bener, jadi dari situ kita akan tahu gitu, nah, pertanyaannya, saya minjem yang mana nih, dari semua fasilitas-fasilitas itu gitu ya, tergantung, balik lagi, kayak tadi yang bisnis, tujuannya apa, kalau saya tujuannya, beli rumah ya, makanya judulnya ngambilnya jadinya KPR, kalau tujuannya ternyata, oh saya mau beli tiket ke luar negeri nih, mau traveling, tapi sebenarnya duitnya gak cukup, tapi pengen gitu, gimana ya gitu, dan sebenarnya saya masih, gak punya cicilan gitu, gak punya utang sama sekali, terus income juga ada, secara pekerjaan punya gitu, jadi kan aman ya, secara income-nya itu positif gitu, yaudah, berarti ambil aja, apakah mau kartu kredit gitu, atau mau pay letter, bisa juga kan gitu, nah, fasilitas mana yang diambil, satu, bergantung kebutuhan, yang kedua, bergantung kita, roomnya seperti apa, roomnya kita untuk ngebayar balik, karena setiap produk ini, punya, aturan mainnya masing-masing, pay letter, ya kalau kita tukang belanja online, pasti, semua punya ya gitu, ting gitu, ada pay letter gitu kan, nah pay letter nih apa, pay letter itu, lebih pendek lagi, biasanya, kalau kita pakai pay letter tuh, pilihan cicilannya cuma satu bulan, dua bulan, tiga bulan, karena apa, toh kan barang yang kita beli dari, e-commerce juga, biasanya kan barang-barang kecil ya, kayak tas, baju, sepatu gitu, ya dua, tiga kali dicicil, juga udah cukup gitu, bisa lunas, nah yang membedakan apa, pay letter itu kayak, kalau kita pakai, baru kita mesti bayar, biaya adminnya tuh, tapi kalau kita gak pakai, yaudah limitnya stay aja di situ, kita gak kena biaya apa-apa, tapi at the same time, semua jenis pinjaman, kalau kita tidak bertanggung jawab, telat bayar, atau gak bayar sama sekali, ya pasti ada konsekuensinya juga, kalau telat bayar, pasti ada denda, bunganya bisa bergulung terus gitu kan, terus kalau kita gak bayar, malah kabur, nah kita bisa di blacklist, di blacklist dari instansi itu, kita bisa di blacklist, satu dari instansi itu, terus yang kedua, pernah denger slik gak Kak Mario? Slik apa tuh? Slik itu singkatan dari, sistem layanan informasi keuangan, atau jaman dulu, judulnya tuh BI Checking, atau kalau di Cambridge, di UK, atau di Harvard, itu disebutnya credit score, credit score, itu gampangnya credit score, bahasa kerennya ya sobat jenius, apa sih credit score itu, riwayat kredit kita, gampangnya itu sebenarnya, jadi kalau kita ngelamar kerja, pakai CV gitu ya, ada riwayat pekerjaan, kalau kita pernah meminjam, pernah berutang, ke bank, atau ke lembaga keuangan lainnya, itu tercatat tuh, tercatatnya dalam apa? Dalam credit score, atau slik, kalau di Indonesia disebutnya, apa aja yang tercatat? Tercatat semuanya Kak Mario, sama T Angel, nama kita, nomor ID card kita, Nika nomor KTP gitu ya, terus alamat rumah kita, nomor handphone kita, kemudian kita minjem di bank mana, atau lembaga keuangan yang mana, jumlahnya berapa, yang kita pinjem, periode pinjemnya berapa bulan, atau berapa tahun, cicilan tiap bulannya berapa, kemudian kita bayar apa enggak, dan bayarnya tepat waktu apa enggak, itu semuanya tercatat. Dan itu tercatatnya, kalau kita pinjemnya ke lembaga-lembaga yang resmi, betul, lembaga-lembaga yang resmi, karena setiap lembaga resmi ini, wajib melaporkan, mereka punya konsumen-konsumen ini. Ya, jadi emang proyek saya nanti untuk bikin candi, nanti semoga aja bisa pinjamannya lancar ya, doain ya guys. Nah, kalau untuk angel sendiri, lo pernah ada pengalaman ini enggak, pinjaman konsumtif, misalnya lo nyicil mobil, nyicil rumah, atau apa-apa? Sejauh ini jujur belum sih, belum ada. Terpikir enggak? Iya, atau pernah kepikiran enggak? Kayaknya mending gue nyicil aja deh, misalnya beli rumah atau apartemen gitu. Mungkin kalau misalnya suatu hari gitu, punya keinginan untuk beli properti gitu, kayaknya perlu dibantu juga ya, tadi seperti yang mbak bilang juga gitu, mau sampai kapan, kalau enggak aku beli-beli misalnya gitu ya. Jadi, mungkin aja sih, mungkin suatu hari nanti, kalau sekarang jujur aja belum kepikiran. Aku belum. Oke, oke. Gitu. Tapi jadi semakin kebayang sih tadi, prosesnya seperti apa, kayak gitu. Dan hal-hal apa aja yang jadinya harus diperhatiin gitu ya, disiapkan. Dan penting banget untuk kita bekerja sama, sama lembaga yang tepat juga. Karena secara tidak langsung, mereka yang membuat kita aman ya. Iya, betul. Karena mereka udah menganalisa, apakah kamu bisa bayar atau enggak. Betul sekali. Tentukan untuk kita kan. Iya, sebenarnya itu. Karena bagi bank itu kan, bank itu kan bisnis juga ya. Kalau buat bisnis yang penting itu apa sih? Profit penting. Tapi cash flow itu penting loh. Jadi mereka tuh lebih bahagia sebetulnya, ketika punya nasabah. Nasabah punya utang sama bank gitu ya. Tapi nasabah ini juga rajin bayar. Iya. Gitu. Kalau misalnya sampai kan, amit-amit gitu ya, eh pandemik ya, kemarin ini kejadian lagi gitu. Yang biasanya, saya bisa nyicil katakan tiap bulan 10 juta, terus karena pandemik, income-nya turun, akhirnya jadi cuma bisa nyicilnya tuh cuma 5 juta nih tiap bulan gitu. Terusnya mesti gimana? Pada saat Sobat Genius berutang sama lembaga yang legal, kita tuh bisa ngontak mereka. Iya. Dan kita bisa berdiskusi dengan mereka secara baik-baik. Kita bisa bilang bahwa, Bang, bang, saya, apa, lagi kesulitan nih sekarang, tapi kan selama 5 tahun ini, saya minjem rutin bayar tepat waktu, gak pernah ada masalah gitu. Tapi sekarang saya lagi susah nih, boleh gak restrukturisasi? Oh, boleh gitu ya. Bisa. Jadi bisa, bisa ngobrol baik-baik gitu ya, bisa diskusi. Nah, mereka juga pasti balik lagi dong, kalau Bang pasti akan nanya, oh ya lagi kesulitan ya, buktinya apa gitu. Ya udah, tunjukin aja gitu. Boleh ya? Gajinya turun gitu. Bajunya sangat cantik ya. Itu sama, sama Bang orang tua aja ya. Oh ya, 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 ya. Kalau Bang saudara gitu. Lu lembang gitu ya, 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 ya. Kalau sama Bang harus bayar data ya. Kalau sama Bang bayar data, pasti diminta. Tapi enaknya itu, kalau sama legal, apa, institusi yang legal gitu ya, kita bisa ngobrol baik-baik, kita bisa diskusi baik-baik. Tapi kalau sama yang ilegal, misalnya mereka lebih gak mau tahu. Ya, gue gak mau tahu, lu harus bayar, lu punya utang ya bayar. Gak akan sampai kemana-mana. Bagi Bang itu kan, Bang itu menghormati nasabah ya. Jadi, menjaga faktor kerahasiaan gitu. Atau confidentiality istilahnya. Ya, kalau pas lagi telat bayar, pasti di sliknya itu akan, yang tadinya lancar, statusnya tuh mungkin jadi, jadi gak lancar, atau kurang lancar. Terus, kalau di slik nih ya, misalnya Sobat Genius bingung gitu ya, slik tuh kayak gimana sih gitu. bayangin aja kayak, kita tuh kayak lampu merah. Ijo, oran, merah gitu kan. slik tuh sama kayak gitu. Jadi, kalau sliknya, warnanya hijau, semua, itu tandanya, semua utang dibayar tepat waktu. Gak pernah ngempel, gak pernah telat. Kalau tiba-tiba ada warna orange, nah, ini pasti telat nih. Hati-hati nih. Hati-hati. Betul. Jadi, kalau petugas Bang nih di belakang, bisa lihat, oh warna oran, ada telat, telatnya berapa hari. Gitu. Jadi, dihitungnya tuh dari telatnya berapa hari. Kalau merah, merah nih biasanya udah telat banget. Biasanya udah, gak telat bayar di atas 180 hari. Itu biasanya udah merah warnanya. Jadi, cara ngeceknya juga, sebetulnya semudah itu sih gitu. Dari ada indikator warna gitu. Nanti baru dilihat lebih dalam lagi, oh ini telatnya di bank apa, fasilitas apa gitu. Jadi, sebetulnya yang tahu, nasabah ini bermasalah gitu ya, ya cuma bang sama si orangnya yang minjem gitu. Kalau sudah lunas gimana? Diputihkan. Tapi harus lunas. Jadi kayak ada surat pengampunan utang gitu. Oh, ada surat pelunasannya. Jadi kalau udah lunas, dapet suratnya dari bang, terus kita request sama bang, bang, bang saya kan udah lunas ya, untuk utang yang kemarin ini. Boleh dong minta dibersihkan riwayatnya. Itu bisa. Tapi kalau buat sobat jenius, yang mungkin sempat, apa denger, denger video kita ini gitu ya, terus tiba-tiba keinget dosa lama gitu. Ya saya dulu pernah ngeplang gitu. Mendingan dibayar deh. Karena apa? Ketika kita pernah ngeplang, tidak bayar utang dari satu lembaga resmi, bank atau lembaga financial lainnya yang resmi gitu ya, itu akan tercatat terus. Kalau dia mau melakukan pinjaman lagi kan? Betul. Akan tercatat terus. Nah Kak, kalau misalnya perusahaan minjem, minjem ke bank. Yes. Misalnya gak bisa bayar. Ya. Kan yang, itu selik, yang terpengaruh tuh seliknya siapa? Perusahaannya? Tetap selik. Apa penginjemnya? Penginjemnya. Penginjemnya sama perusahaan. Jadi si perusahaan, kalau perusahaan kan gini, perusahaan itu kan lembaga ya, tapi lembaga ini dijalankan oleh siapa? Orang-orangnya. Betul. Jadi bank itu pasti akan melihat dua-duanya. Bank akan melihat lembaga dari sisi, oh perusahaan ini, omsetnya kayak gimana nih, penjualannya kayak gimana nih gitu, cash flow-nya seperti apa. Tapi mereka akan melihat juga, owner-nya siapa sih? Owner-nya riwayatnya seperti apa? Gitu. Jadi bank itu sangat prudent sekali, sangat berhati-hati gitu ya, makanya kalau kita, mungkin Sobat Genius pernah dapet iklan gitu ya, pas lagi scrolling-scrolling sosmed, terus dapet iklan, kamu punya nomor handphone ini dari berapa tahun yang lalu, kalau kamu punya handphone ini dari 10 tahun yang lalu, kamu otomatis disetujui pinjaman sebesar 10 juta gitu. Karena itu kredit skor abal-abal tuh, analisa abal-abal, kalau saya bilang gitu, kalau bank melakukan analisa gak kayak gitu, sangat-sangat detail. Dan beretika juga lah ya. Terutama pada saat penagihan ya, jadi kalau kita sampai tiba-tiba kelelap bermasalah pun gitu, kita bisa ngobrol baik-baik kalau sama bank gitu, restruktur dong gitu. Karena bank akan melihat apa, satu hal yang dilihat sama bank itu ya, terhadap customer adalah karakter. Karakter itu kan, gimana ya, istilahnya tuh kayak, karakter bisa dididik gak bisa, tapi itu butuh waktu yang panjang. Saya yakin, teh angel yang sekarang ada di depan kita nih gitu, termasuk beruntung punya mama sama papa yang menanamkan banyak karakter-karakter yang baik gitu, banyak wisdom-wisdom yang baik, dan akhirnya jadi teh angel yang sekarang nih, karakternya seperti ini gitu. Tapi, karakter itu kan, apa ya, kayak, gimana ya istilahnya, kayak value gitu loh. Bisa dibentuk, tapi butuh waktu yang panjang, dan perlu dibuktikan juga. Dibuktikannya dengan apa, karakter seseorang akan teruji ketika memperoleh kesulitan. Nah pada saat dapet challenge, gimana cara orang ini menyelesaikan kesulitan tersebut gitu. Beliau lah bisa merasakan, ketika memimpin, terutama di saat COVID ya. Dia bisa merasakan. Itu yang berusaha bang liat, tapi kan bang gak mungkin dong ngikutin biografi setiap customer-nya gitu kan, jadi bang ujung-ujungnya apa, akan ngeliat data gitu. Nah karakter itu salah satunya bisa dilihat dari tadi tuh, kalau orang berhutang, terus proven, bayarnya tepat waktu, bisa ngelunasin gitu. Oh itu bang cinta banget deh. Pasti, malah bang itu, terhadap pebisnis-pebisnis yang kayak The Angel nih ya gitu, kalau one day, mengajukan pinjaman, terus, bang itu akan dengan senang hati, menjadikan partner, para pebisnis-pebisnis ini. Biasanya istilahnya kayak, yaudah, tumbuh bareng gitu. Oh gitu. Jadi bang anjirin partner ya, saking bagus ya riwayatnya. Betul. Oke. Karena kan kalau bisnisnya grow, yang tadinya dikasih modal 500 juta, mungkin butuhnya 1M, terus grow lagi bisnisnya, mungkin butuhnya 2M gitu. Kayaknya udah lumayan banyak ya, yang kita ngomongin soal financial ya. Terima kasih banyak ya Kak Uli ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Kalau untuk Angel nih, nextnya lo udah ada, plan yang bisa dispel belum? Untuk, untuk ekspor. Yang bisa dispel aja, kalau enggak juga. Mungkin ada rebranding lagi, Angel 2.0? Mungkin. Kalau rebranding ekspor, tentu saja enggak ya. Ini kayak, ya berharap menjadi, our last rebranding gitu. Paling untuk nextnya, kita lagi fokus, untuk mengembangkan community-nya ekspor sih. Community-nya? Iya. Oh iya, tadi tuh kita udah sempat ngobrol, di balik kamera. Jadi katanya, kata Angel itu, ekspor itu, community-nya lumayan besar. Nah, salah satunya di Bandung juga kan. Di Bandung tuh besar banget kan, community ekspor. Sebenernya kita, lagi mau membangun. gitu. Jadi after rebranding, 4 tahun yang lalu kan, kita fokus dulu, ke awareness. Sekarang kita lagi mulai, lebih ningkatin lagi, engagement kita, ke audience kita, which is adalah, community-nya ekspor, justru sekarang lagi mau ngebangun. Gitu. Jadi community yang udah ada, itu, organik? Organik. Oh gitu. Dan sekarang mau, lagi mau dibangun. Mulai dibangun lagi, dan dikembangkan lagi lah, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau boleh tau dalam, bukan, ya dalam bentuk apa gitu, community-nya? Sebuah program. Mungkin aku gak boleh, gak belum bisa spill, kayak detail-nya seperti apa, tapi tentunya nanti bakal ada kayak, program fokus untuk community-nya, ekspor. Dan bakal seru. Aku bisa daftar ya? Bisa dong. Semua bisa daftar ya? Bisa dong. Eh, ekspor tuh udah punya membership kan? Kalau membership ada. Membership memang ada ya? Tapi di sini, di luar membership itu sih, beda. Programnya different. Nah nanti, merencananya akan di tahun ini, atau awal tahun depan, launching-nya. Jadi stay tune aja, ke Instagram-nya ekspor. Jangan lupa stay tune di, social media ekspor ya. At eksport bags. Di Instagram. At eksport bags. Kalau Instagram-nya Angel, ada info-info tentang eksport gak? Gak ada ya? Saya sering live. Saya sering live di toko biasanya. Oh, biasa. Promosi terus ya. Iya, 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 harus dong. Biasanya, kalau lagi ke toko, biasanya toko eksport tuh, flagship-nya ada di Bahureksa, di Bandung, sama ada di Yogyakarta juga. Biasanya, aku live-nya yang di Bandung. Biasanya lagi ada, aktifasi apa, atau misalnya lagi produk launching baru apa, biasanya aku suka live di situ. Oke. Untuk flagship selanjutnya, belum kepikiran ada? Atau masih nasi ya? Semoga bisa di Jakarta ya. Semoga bisa di Jakarta ya. Yang mana, yang mana nih? Jakarta ya doain ya. Amin. Amin. Oke. Terakhir, seperti yang, kami selalu lakukan di, Money Language Podcast. Yep. Kami selalu menanyakan, kepada guest star. Gest star. Gest star, ya. Angel, what is your money language? Tadi, seperti yang aku udah sampaikan di awal, money itu adalah, untuk kita bisa freedom, dan juga it's a responsibility. Gitu aja. Oke. Sobat jenius, kita sudah mendapatkan insight-nya sangat banyak, dari Angel dan juga Kak Uli. Thank you so much. Thank you. Kalian berdua, orang-orang hebat yang sudah datang ke sini, menyempatkan waktunya. Thank you. Semoga ini bukan terakhir kali, yang kita ketemu ya. Kita bisa bertemu lagi, di lain kesempatan. Makasih banyak, sobat-sobat jenius, yang telah menyaksikan Money Language. Terus menyaksikan Money Language, karena, pastinya, Money Language ini, akan memberikan banyak insight, untuk kalian, terutama untuk kalian, yang ingin tahu lebih, soal financial, dan tentu saja, dengan cara yang asing. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.